Ramadan terambil dari bahasa Arab yang asal katanya adalah Ramadan. Muhammad ibn Abdullah, wa'ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du, rabbi syrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yakfahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para so'imin, so'imat, ko'imin, ko'imat, wabil khusus pemirsa gerbang Jakarta yang berbahagia. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, saya ingin mengingatkan daripada makna Ramadan itu sendiri. Bulan suci Ramadan terambil dari bahasa Arab yang asal katanya adalah Ramadan. Ramadan artinya membakar, menghanguskan, atau dengan istilah sekarang adalah mendelet. Apa yang kita delet, apa yang kita bakar, apa yang kita hanguskan adalah dosa-dosa kita sebelumnya. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad s.a.w. mengingatkan, Lacurlah atau rugilah, orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak terhapus. Artinya apa? Bahwa baginda mengingatkan kepada kita bahwa orang yang lacur, orang yang rugi adalah orang yang mendapati bulan Ramadan, tapi dia tidak care akan perintah-perintah Allah, seperti kuasa, zakat, dan menahan hawa nafsu, serta hal-hal lainnya. Hal inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai di bulan Ramadan ini, kita menjadi orang-orang yang lacur, sebagaimana wanti-wanti baginda Nabi kita Muhammad s.a.w. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang sukses. Orang yang meraih berbagai keberkahan selama bulan suci Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini, Allah mengganjar berlipat ganda, amal-amal ibadah kita. Kalau amal ibadah wajib, Allah lipat gandakan, sedangkan amal-amal yang bersifat sunnah, Allah berikan bagaikan amal ibadah-ibadah wajib. Para pemirsa yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita sambung pada yang akan datang akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.